Halo semua selamat datang di channel rumah unik happy needed house nah di video kali ini saya akan mereview pembasmi serangga merknya adalah hogasa nah ini sebenarnya lagi viral banget ya atau ya banyak yang infoin bahwa hogasan ini bener-bener ampuh untuk membasmi serangga oke sekarang kita mau langsung lihat aja ini barangnya seperti apa ya jadi fungsi utamanya itu untuk membasmi dan mengusih serangga seperti kecowak, rayak, semut, putu, lalat, nyamuk, dan lain-lain nah ini bisa bertahan hingga 6 bulan untuk sekali semprot atau oles aja aman bagi manusia, tanaman, dan hewan peliharaan ini juga tidak berbau, tidak meninggalkan noda dan dilengkapi dengan anti-ultraviolet, antioksidan, dan water resistant ukurannya 200 mili dan bisa dipakai hingga 400 kali semprot cara pemakaiannya, aplikasikan hanya ke benda padat jangan semprotkan ke badan ataupun anggota tubuh lainnya jika tertelah segera hubungi dokter berbahaya terhadap ikan peliharaan jauhkan dari api dan jangkauan anak-anak ini adalah gejala dini keracunan ini petunjuk pertolongan pertama pada keracunan kemudian ini juga petunjuk penggunaannya ya tempurkan pada benda padat di tempat atau di youtube yang sering dilalui seperti di pintu, ujung tembok, kaki meja, kaki nyamuk, permukaan tanpa sampah, sangkar burung, kemari dapur, kamar mandi, tanah hewan peliharaan, dan lain-lain biarkan hingga 30 menit agar kecairan menguat dan efektif mengendalikan serangga yang kontak dengan benda tersebut ini bagian depannya ya seperti ini ini bagian tutup atasnya ini ke kunci jadi kita kalau mau pakai harus tutup kuncinya dulu ini bisa geser kemudian baru bisa di nah seperti ini ya ya bentuknya spray cairan warna kotaknya putih jadi cara pakainya sekarang kita mau langsung coba aja ya misalkan semut atau mungkin hewan lainnya sering berada di kemari ini nah kita sempurkannya itu di bagian bawah seperti ini nah kita jangan menyemurkan di area lantai kenapa? karena area lantai itu sering kita dimakan untuk pet sehingga nanti cairannya itu sudah tidak efektif jadi kita sempurkan pada area ujung ini kemudian apabila di meja kita sempurkan pada kaki meja seperti ini ya kalau review dari saya sendiri ini menurut saya oke banget jadi awalnya saya coba ketika ada semutnya sedang berjalan karena memang banyak saya sempurk semutnya juga langsung mati dan harumnya itu oke menurut saya karena kalau kita menggunakan semprotan serangga yang pada umumnya nah itu baunya menyengat banget kalau ini baunya seperti apa ya kalau menurut saya seperti bau jeruk ya jadi tidak menyengat dan baunya masih oke kemudian setelah saya semprotkan pada semut yang sedang berjalan tersebut semutnya langsung mati dan saya semprotkan juga pada area-area yang akan dilewati semut tersebut seperti sudut-sudut dinding nah memang menurut saya pada keesokan harinya langsung efektif area tersebut sudah tidak dilewati semut lagi oke sekian review dari saya untuk membahas misi serangga ini merekogasan buat kalian yang juga pakai dan punya pengalaman boleh banget di-share pengalaman kalian di kolom komentar buat kalian yang minat linknya saya sertakan di deskripsi ya terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain video bye bye selamat menikmati